Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat 2 Selamat 2 Belajaran 1 Ya semuanya ya Nah jadi, hari ini kita akan belajar dari tema 3 Karena kita bisa belajar dari sekitar 1 Terus dari pembelajaran 1 Nah yang kita belajar ini Nanti kita akan belajar tentang pengertian benda Benda hidup dan benda tak hidup Serta bagaimana cara mengusul benda menggunakan penggaris Nah silahkan semuanya diterhatikan Nah kira-kira kalian amati ini gambar di depan ini Silahkan Nah Sekarang coba kalian amati Macam-macam benda di dalam kekuangan ini Hai negara ada paja Puh 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 Apakah manusia Hewan dan tumbuhan merupakan benda Manusia Hewan dan tumbuhan itu merupakan benda Tapi dia berbeda Itu berbeda dengan Yang kalian sebutkan tadi itu merupakan benda Masih Nah selanjutnya Jadi kita bisa ambil Pengertian ya kalau benda itu Adalah segala sesuatu Yang menempatkan uang dan meneriai Masa jadi masa benda itu Dapat untuk menggunakan Timbangan Tau timbangan ya Nah sekarang Sahaya matahari itu Apa merupakan benda Kenapa Kenapa sahaya matahari Bukan merupakan benda Nah Sahaya matahari Bukan merupakan benda Karena dia tidak menempatkan uang Dan tidak mempunyai mas Semuanya Semuanya Benda itu Ada macam-macam Sifat di sini Yang pertama Semuanya Semuanya Oke Bebat-bebat semuanya Nah sekarang Dari ukurannya 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 ada yang besar Ada yang kecil Panjang Pendek Semuanya ya Nah ini Kopang tulis kan besar Panjang Buku kalian kan Sudah kecil Pendek Beda ya Oke Nah sekarang Bisa dan bentuknya Ada bentuk apa-apa ya Berbeda ya Persebi Ayo manusia Kipas 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 Jauh Kipas 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 Makasih Ok Semuanya Hebat semuanya Ya Sekarang baju Cuma-cuma Benda jual Dan kemarin lagi Ada yang begini itu warnanya apa? Uji Ya lancar di sini Nah, yang begini itu warnanya apa? Merah Jadi semacam-macam warnanya ya Nah, di sini ada pengelolaan benar sebagai alfubur Mari kita belajar ya Ini macam-macam alfubur, itu yang pertama ada metran apa? Nek, 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 nek Nek, 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 nek Nek, 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 nek Nek, nek, nek Nek, nek Nek, nek Portakları yang terle 브�ertam Ya, kita terdapat semuanya ya Nah, ini kalian tahu Nek Selanjutnya Bukal kewisye Bukal kewisye Enggak cuju Atau kan apakah itu 140? busy oper betul, kantor bergaris itu adalah 10 meter nah, kami nah, disini ada bergaris nah, cara bergaris itu harus dari 0 0 nya jadi kita boleh dari sini ya, harus dari garis yang 0 kalau dari sini nanti 2 nya kan berbe dari mana? ya pada di dari makin tadi Apakah ada yang bisa ditanyakan? ya udah akan semuanya jadi kalau udah paham, sekarang ini mau bagi kelompok nah, jadi ini kelompok 1 seperti itu biasanya waktu itu masing-masing ya ini kelompok 1 disini kelompok 2 terus ini kelompok 3 terus ini kelompok 4 sampai sini ya 4-4 ya terus ini kelompok 5 kelompok 6 kelompok 2 ini nah, sekarang di sini ada materi bahasa Indonesia yang sudah kita bahas tadi tentang mengelompokkan di sini ada gambar pembaris dan hapus berapa ukurannya kalian juga dikerjakan bersama kelompoknya ya dikerjakan bersama kelompoknya kerja tangannya ya berapa yang di ke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.